Rumah Sultan, tapi unik. Kayaknya baru kali ini deh aku nemuin rumah Sultan yang unik. Biasanya kan rumah Sultan yang rumah Sultan, rumah unik yang rumah unik. Tapi ini gabungan loh guys. Liat deh liftnya aja beda banget kan. Mau aku ajak liring rumahnya gak? Oke, tapi kalian janji ya harus nonton tanpa skip. Soalnya nih rumah tuh bener-bener keren guys. Ada rumah kucingnya juga loh. Oke, untuk lokasinya nanti akan aku spill di akhir. Nah, sekarang aku mau kasih liat kalian dulu. Ini bagian depannya lucu banget sih. Liat deh ada tamannya. Terus baru kali ini kan kalian lihat pintu utamanya seunik ini. Kalau dari pintu masuk, kita langsung mendapatkan taman di bawah tangga dan juga foyer. Di bagian tengahnya ada living room. Dan juga ada akses menuju ke taman. Tamannya juga super luas banget kan. Ini bisa dibikin kolam renang sih. Kalau mau, oh iya untuk living roomnya double high ceiling ya. Kalau udah liat dari atas kayak gini guys. Oke, sekarang kita menuju ke dining dan juga kitchen area. Dari dapur ada pintu akses menuju ke service area. Di sini ada kamar dan kamar mandi ART. Laundry area. Dan juga akses menuju ke carport. Oke, sekarang aku mau kasih liat kalian nih liftnya. Jujur liat aku baru nemu loh lift kayak begini. Dari cara buka pintunya aja gak kayak biasa. Terus yang lucu atasnya kayak ada galaksi-galaksi gitu guys. Bener-bener out of the box. Oke, sekarang kita naik ke lantai duanya ya. Tapi sebelumnya aku mau infoin kalian dulu. Dari pintu utamanya tadi, di sebelah kanannya itu ada powder room ya guys. Yang toilet buat tamu. Oke, sekarang ikut aku ke lantai duanya yuk. Untuk bagian tangganya ini aku suka banget ya. Soalnya kebuka gitu guys. Jadi keren banget kan keliatannya. Hai, aku udah di lantai dua loh. Buruan naik dong. Aku mau kasih liat kalian kamar utamanya nih. Liat deh, depan kamarnya aja langsung lift. Dan yang bikin aku kaget kamar utamanya itu berbener sepanjang rumahnya loh. Luas banget kan. Balkonnya juga gak kalah luas. Kalau duduk cari angin di sini kayaknya bakal seru. Lanjut ke bagian tengahnya ada walk-in closet. Dan di bagian ujungnya ada satu ruangan bisa untuk ruang kerja. Atau mau jadiin kamar anak juga bisa banget guys. Tinggal disesuaikan aja ya sama kebutuhan kalian. Soalnya di sini juga ada kamar mandinya sendiri. Oh iya, sebenernya tadi deket walk-in closet itu ada kamar mandi. Tapi aku keskip guys. Gak apa-apa lah ya. Kamar mandi ya gitu-gitu aja sih sebenernya. Oke, sekarang ikut aku ke lantai tiga-nya yuk. Nah, kayaknya tadi aku bilang guys. Disini tuh ada kayak rumah kucing gitu. Ida bagus sih buat kalian yang mau piara kucing di rumah. Jadi bukan orangnya aja yang sultan. Tapi kucingnya juga sultan guys. Karena punya ruangan sendiri. Oke guys, sekarang kita ke kamar anaknya. Nah, untuk kamar anak di sini masing-masing ada kamar mandi dalam. Jadi bisa dibilang semua kamar yang ada di rumah ini tuh ada privasinya guys. Pokoknya bikinnya tinggal di sini nyaman deh. Nah, untuk kamar anaknya kedua. Di sini juga ada kamar mandi dalam. Dan plusnya kamar ini tuh ada balkon yang gak kalah gede guys. Dari balkon yang kamar utama. Oke, kalau aku spill harganya jangan kaget ya. Untuk tipe Luxe & Club mulai 3,8 miliaran aja guys. Lokasinya di Eko Tansawangan, Kota Depok. Untuk tipe lainnya bakal aku spill. Jadi kalian jangan lupa follow aku.